Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali kita bertemu dalam mata kuliah sito-sito teknologi 2 yaitu teknik pembuatan sediaan mikroskopis hari ini saya akan membahas tahap terakhir dari teknik pembuatan mikroskopis yaitu itu pewarnaan dasar yang biasa kita gunakan adalah hematocelin eosin pada dasarnya sel itu adalah suatu bagian dari tubuh yang tidak memiliki warna jadi kalau kita melihat ada sel dari tubuh itu memiliki warna sebenarnya bukan sel yang berwarna tapi adalah komponen dalam sel yang memiliki warna yang tertentu sehingga seolah-olah sel tersebut memiliki warna Nah kalau kita bicara tentang pewarna di hematocelin eosin ini hematocelin eosin itu bisa menghasilkan suatu gambaran dari sel tersebut dan komponennya di dalam suatu organ ataupun suatu jaringan dimana hematocelin ini itu akan mewarnai komponen dalam inti termasuk dengan hemot heterochromatin dan juga anak inti dan kita mengetahui adanya juga eosin yaitu pewarna yang dapat mewarnai komponen sitoplasma termasuk dalam granul-granul yang ada di dalam sitoplasma komponen ekstraserular seperti kolagen satelastis serat otot dan juga sel dan merah itu dapat terwarnai oleh eosin kualitas yang tinggi dari pewarna hematocelin eosin itu dapat membedakan dengan jelas dari komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi baik itu inti kromatin dan sebagainya sehingga dapat memberikan suatu penilaian secara morfologi terhadap suatu kerusakan atau kelainan yang ada dalam sel dalam tubuh seseorang tersebut hematocelin eosin ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menghasilkan suatu kualitas sediaan dimana kualitas sediaan itu juga dipengaruhi terhadap kualitas deragen yang kita dapat melihat secara mikroskopis jadi tidak bisa dilihat secara langsung namun kualitas deragen itu akan terlihat ketika sedia itu sudah jadi ya kalau kita sebutkan kontrol kualitasnya hematocelin itu tidak bisa kelihatan secara kasar mata harus terlihat setelah sediaan itu sudah terwarnai nah penggunaan atau maintenance atau perawatan dari kualitas hematocin eosin ini menjadi suatu dasar yang sangat penting di dalam laboratorium istoteknologi ya kalau disini laboratorium istoteknologi itu menjadi suatu hal yang sangat penting satunya adalah pewarnaan ini untuk melakukan kualitas yang sangat baik tentu kita harus mengerti aturan-aturan mainnya atau prosedur-prosedur yang dijalankan dengan hematocin eosin jika kita melihat dari pewarnaan hematocin eosin pewarnaan hematocin eosin ini ada pewarnaan yang umum digunakan di seluruh dunia jadi hampir semua laboratorium 4 lagi anatomi itu menggunakan pewarnaan hematocin eosin pewarnaan ini adalah pewarna yang sangat sederhana karena menggunakan dua pewarna yaitu hematocin dan juga eosin dimana hasil akhir yang diharapkan dari pewarna hematocin eosin ini inti akan berwarna ungu dan sitoplasma akan berwarna berwarna pink tapi ada berapa standar laboratorium yang meminta warna inti itu biru dan warna sitoplasma itu ada magenta jadi kalau nanti ada penambahan-penambahan zat warna itu bisa jadi standar laboratorium akan berbeda karena kalau kita lihat nanti eosin itu itu ada eosin yang murni itu berwarna agak pink ke oran sedangkan kalau yang baru itu ada eosin ditambah dengan ploxin sehingga warnanya agak pink ke arah merah itu bedanya yang antara satu dengan lebih lainnya nah kalau kita lihat dari tipe pewarnaan ini tipe pewarnaan terbagi menjadi dua yang memiliki sifat basah dan bersifat asam kalau kita bicara tentang bersifat basah zat warna tersebut itu harus memiliki ion positif atau kation nanti kation tersebut akan mengikat atau berikatan dengan komponen dalam sel yang memiliki ion negatif atau anion contoh ada DNA itu adalah komponen dalam sel yang memiliki ion negatif sehingga dia akan terwarna dengan zat warna yang memiliki ion positif ada pun pewarnaan yang yang bersifat asam itu adalah pewarnaan yang memiliki ion negatif yang nanti akan mengikat komponen dalam sel yang memiliki ion positif seperti sitoplasma jadi sitoplasma yang bersifat positif itu akan terikat dengan jet warna atau akan mengikat jet warna yang memiliki sifat negatif kemudian kalau kita lihat dari sifat atau dari pewarnaan hematocin eosin ini atau bagaimana mekanismenya bahwa pewarna hematocin eosin itu harus dimulai dari pewarnaan yang memiliki molekul yang kecil atau terkecil kemudian ditambahkan dengan molekul yang lebih besar jadi molekul yang ukuran yang paling kecil itu adalah molekul yang harus mewarni pertama kali sehingga dia bisa masuk ke seluruh komponen sel dan dia akan mengikat sesuai dengan ikatannya tadi kita punya positif akan mengikat dengan negatif atau negatif mengikat yang positif kemudian kalau sudah terikat baru lanjut dengan molekul yang lebih besar itu adalah prinsipnya jadi yang pertama adalah molekul pewarna yang terkecil itu harus dimasukkan pertama kemudian dicuci baru lanjut dengan pewarnaan kedua atau biasanya pewarnaan kedua ini disebut dengan counter stain atau pembanding karena targetnya itu adalah inti kalau kita sebutkan eosin sebagai pembanding nah ada jenis pewarnaan yang harus kita pahami yang pertama ada pewarnaan yang bersifat progresif dimana kalau progresif ini itu bisa ditambahkan warna atau pengikat warna tadi itu kapan saja jadi ketika dikasih warna setengah jam satu jam warna tidak akan berubah tetap segitu karena daikatnya hanya maksimalnya segitu beda dengan regressive staining kalau regressive staining ini penambahan jenis warna itu akan menambah jumlah intensitas warna pada komponen sel nah kalau kita menggunakan regressive staining maka jenis warna yang sudah kita berikan tadi itu harus dibuang kelebihannya yang disebut dengan tapan diferensiasi yang biasa kita gunakan adalah asam alkohol untuk menghilangkan kelebihan jenis warna atau yang biasa disebut dengan deklorisasi itu prinsipnya membuang kelebihan warna disini adalah pewarnaan inti jadi pewarnaan inti ini menggunakan hematocilin dimana hematocilin bersifat kation dan juga bersifat basah karena hematocilin ini bersifat kation dan bersifat basah maka dia akan mengikat anion yang ada di DNA ataupun di RNA sehingga hasil akhirnya nanti komponen yang mengandung anion atau mengandung DNA ataupun RNA itu akan terwarni oleh warna biru atau ungu ya tadi saya sebutkan biru atau ungu karena hematocilin ini ketika hematocilin itu bersifat basah atau kita kondisikan suasananya dengan basah maka hematocilin itu akan berwarna biru tapi kalau hematocilin itu kita kondisikan dalam suasana asam maka hematocilin akan berwarna merah kalau kondisinya kita buat netral maka dia akan menjadi ungu nanti kita lihat hasil akhir pewarnaan mau seperti apa tapi idealnya adalah dari netral ke basah bukan netral ke asam karena kontrastinnya adalah eosin kemudian ada pewarnaan sitoplasma yang kita gunakan saat ini adalah eosin eosin ini bersifat asam dan juga bersifat anion dan yang sering digunakan adalah eosin Y karena eosin ada berapa jenis ya ada eosin Y, ada eosin G dan sebagainya nah, proses pewarnaan eosin ini itu adalah mengikat komponen yang bersifat positif dan juga komponen-komponen ekstraselular dan juga interselular yang protein dan juga sitoplasma nanti hasilnya seperti apa warnanya pink karah merah dia tidak selalu merah pekat karena yang kita gunakan adalah konsentrasi yang rendah dan bahkan tidak boleh terlupakan kemudian disini saya akan berikan contoh pewarnaan yang dilakukan di luar negeri atau berapa ya berapa yang di luar negeri tidak semuanya ini adalah pewarnaan yang menggunakan mesin ya, ini pewarnaan yang menggunakan fosfa atau grup karboksil nah, ini adalah seolah-olah adalah sel oke, pewarnaan yang bersifat asam memiliki negatif ionnya kemudian dia akan mengikat yang bersifat positif nah, kemudian akan terlihat warna sedangkan kalau matoslin ini simpannya basah memiliki kewarnaan positif dia akan mengikat yang negatif ini membuat struktur kewarnaan yang bersifat di contoh ini nah, kalau kita buat biar netral pewarna nya ya bukan suasana nya tapi pewarna nya maka pewarna tersebut tidak akan pernah menempel jadi kita pastikan bahwa pewarna harus memiliki kekuatan ya, itu adalah sifat dari pewarna dan kenapa pewarna itu bisa menempel karena ada sifatnya yaitu positif dan negatif kemudian kita lanjut dengan protokol dari pewarnaan nah, kita akan lanjut dengan bagaimana sih kita mewarnai preparat atau slide atau yang pita yang sudah kita tempelkan ke objek gelas tadi kita warnai bagaimana tahapan perwarnanya ini adalah tahapan perwarnanya yang pertama adalah membuang parafin jadi kalau di buku itu ada yang disebut dengan deparafinisasi D membuang parafin parafinisasi adalah parafin jadi teknik membuang parafin atau buku lain di bahasa Inggris disebut dengan dewaxing atau remove the wax atau parafin removal ya ada empat istilah ada remove remove the wax atau parafin removal ada dewaxing ada deparafinisasi keempat istilah tadi itu tujuan sama yaitu membuang parafin yang ada di jaringan atau yang ada dalam sel karena proses pematangan jaringan yang diakhiri dengan infiltrasi maka cairan yang ada di dalam sel akan tergantikan dengan parafin parafin tidak akan pernah terwarna makanya tahapan pertama adalah kita buang terlebih dahulu parafinnya jika cara membuang parafin maka kita gunakan larutan yang bersifat hidrofobik untuk membuang parafin tadi ya jadi parafin itu bersifat hidrofobik masih ingat ya proses pematangan jaringan kenapa kita menggunakan silo dan sebagainya kemudian ketika kita sudah berikan proses deparfinisasi tadi maka kita bisa pastikan bahwa sel tersebut sudah tidak lagi mengandung parafin apa yang langkah yang harus kita lakukan berikanlah silo 1 silo 2 karena dia adalah larutan hidrokarbon yang bisa melarutkan hidrofobik ya jadi kita masukkan parafin 1 parafin 2 parafin 3 itu kalau mau lebih bagus nah tidak boleh terobanya dan tidak boleh hanya satu karena yang pertama itu melarutkan yang kedua adalah membersihkan mau lebih bersih lagi ketiga kalau mau tambah keempat itu tidak diharapkan karena limbah yang akan bermasalah nanti nah kalau kita lihat berapa waktunya waktu proses menghilangkan parafin ini tergantung dari berapa faktor sama prinsipnya yaitu difusiosmosis berapa banyak parafin yang ada di sana berapa perbandingan antara parafin terhadap pelarutnya disini adalah silo berapa suhunya apakah ada agitasi atau tidak itu tergantung jadi saya tidak bisa sebutkan SOP seperti apa tapi tahap yang pertama adalah parafin removal berapa umumnya ada yang 15 menit di parafin 1 10 menit 15 menit di silo 1 10 menit di silo 2 ada yang setengah jam di silo 1 15 menit di silo 2 itu silahkan silahkan saja karena SOP bisa berbeda-beda selanjutnya kalau kita sudah bisa memastikan bahwa parafin dalam sel tersebut hilang maka selanjutnya itu kita harus kembalikan air ke dalam sel tahapan ini disebut dengan tahapan rehidrasi re mengembalikan hidrasi air jadi mengembalikan air ke dalam sel bagaimana cara mengembalikan air ke dalam sel maka kita harus masukkan pita jaringan tadi itu ke seri alkohol dari tinggi ke rendah dari absolut sampai dengan alkohol 70 lanjut ke aquades kalau tahapan pematangan dehidrasi serinya naik kalau rehidrasi serinya turun dari absolut sampai ke alkohol 70 dan itu wajib dari absolut kenapa harus dari absolut karena sebelum itu ada tahap deparfinisasi yang menggunakan silol ketika silol dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung air dia tidak akan larut makanya pertama harus dimasukkan ke dalam alkohol absolut kalau misalnya tidak ada nah itu akan menjadi masalah akan ada muncul artefak nanti kita lihat artefaknya seperti apa walaupun ada beberapa laboratorium patologi yang melakukan modifikasi dia keringkan silolnya dulu kalau sudah sampai kering baru dia masuk ke alkohol 95 walaupun tetap akan ada artefak tergantung sejauh mana silol itu benar-benar hilang dari selnya nah ketika kita masukkan tadi alkohol absolut alkohol 95 alkohol 80 70 atau alkohol absolut alkohol 95 alkohol 70 pada dasarnya tadi hidrasi kembalikan air ke dalam sel berapa penurunannya silakan saja tergantung dari kekuatan sel tersebut makin kecil jarak antara satu dengan lainnya konsentrasinya absolut 95 90 80 70 50 akuades itu makin tidak merusak sel tapi efektivitas waktu yang kita lihat juga umumnya kekuatan sel baik-lagi absolut 95 75 kemudian ke akuades berapa lama baik-lagi waktu tergantung dari ketebalan sel gangguan dan sebagainya umumnya berapa ada laboratorium yang menggunakan 3 menit per sesi tersebut aku absolut 3 menit aku 95 3 menit aku 70 atau 75 3 menit akuades 3 menit ada yang menggunakan dip Atau celup Aku absolut 20-30 celup Kemudian aku 95 Sama 20-30 celup Atau 30-60 celup Dan sebagainya Sampai ke akuades Nah ketika sudah masuk air ke dalam Kita lanjut dengan tahap selanjutnya Yaitu kita masuk ke dalam hematoksilin Jadi hematoksilin nanti Itu akan mengikat Inti Atau komponen yang Memiliki muatan tertentu tadi Bagaimana inti itu bisa terwarnai Karena hematoksilin itu harus Kita berikan mordan Mordan adalah Ion yang mampu Menempel dengan komponen yang Menjadi terang target Apa sih mordannya Atau ikatannya Atau perantara untuk mengikatnya Itu bisa Garam aluminium Dan lain sebagainya Atau FA itu bisa saja kita berikan Ya nanti ada materinya Untuk hematoksilin khusus Itu panjang Dan bisa akan becah di buku Apa saja sih Mordan yang bisa dipakai Untuk hematoksilin Nah kita masukkan ke dalam hematoksilin Hematoksilin ini Itu tergantung dari Jenisnya Ada yang progresif Ada yang regresif Tapi pada dasarnya kita Masukkan ke hematoksilin Berapa lama Pastikan Apa yang kita pilih Kalau misalnya progresif Berarti waktu Bisa lama Kalau regresif Nah itu agak Cepat Karena apa Dia cepat masuknya Dan nanti akan ada Kelebihan jadu warna Kita masukkan Umumnya adalah 15 sampai 30 menit Tergantung di kualitas hematoksilin Dan hematoksilin yang akan dipakai Harus lalu disaring Karena hematoksilin ini Ketika dia didiamkan semalam Maka akan terjadi gumpalan Maka terjadi ikatan Antara satu Molekul dan molekul lainnya Satu pewarna dan pewarna yang sama Maka terjadi gumpalan Dan itu bisa menyebabkan kotoran Makanya kita harus saring Setiap kita mau menggunakan Setelah kita masukkan Ke hematoksilin Maka kita cuci Dengan air mengalir Sampai berada bersih dulu Ketika bersih Baru kita masukkan ke dalam Larutan yang sebut dengan Larutan bluing Larutan bluing ini adalah Larutan Yang berfungsi untuk Membirukan Dengan cara merendam Hasil pita yang sudah terwarna Hematoksilin Dan sudah dicuci dengan air tadi Itu ke dalam Larutan basah Basah yang Lemah Sehingga dia bisa Menjadi warna Biru Nah itu adalah tahapannya Pakai apa umumnya Bisa pakai litium karbonat Nggak ada litium karbonat Pakai urea Nggak ada urea Bisa menggunakan air hangat Air hangat itu Bisa merubah strukturnya Menjadi warna Biru Untuk inti Ketika kita sudah Memberikan Berapa lama Waktunya Standarnya yang dilakukan adalah 1-3 menit Itu pun Kalau kita menggunakan Lautan yang pekat Kalau lautannya Tidak pekat Misalnya konsentrasinya Maka kita bisa Lamakan Waktunya Tapi target Akhirnya adalah Biru Secara makroskopis Kita bisa lihat Bahwa Jaringan yang tadi Kita warnai Akan berwarna Biru yang asalnya Ungu Kemudian ketika sudah selesai Bluing Cuci Kita menggunakan Regresif Seperti Harris Delivine Atau Erlich Itu kita perlu Yang namanya Diferensiasi Kenapa? Karena regresif Nanti akan menyebabkan kotor Kalau kita tidak cuci Dia bisa nempel Kemana-mana itu Itu kalau Regresif Nah kalau kita Menggunakan Lautan Diferensiasi Berupa Sama alcohol Harus kita perhatikan Waktunya Waktunya tidak boleh lama Biasanya yang dilakukan adalah 2-3 celuh Kalau misalnya kita Kelamaan Maka Sel itu akan berubah Menjadi merah Dan sulit kita kembalikan Menjadi biru Karena ketika kita Masukkan ke dalam Diferensiasi Sel tadi awalnya Ungu Dicuci Masuk ke Bluing warnanya biru Masuk ke Diferensiasi Dia akan berwarna Agak merah Anda cuci lagi Dari Alsem Alkohol Anda cuci dari air Mengelir Sampai bersih Maka dia akan berubah Lagi menjadi Biru Nah kalau sudah Berubah menjadi Biru Setelah kita Lakukan pencucian Terhadap Larutan tadi Atau Preparat tadi Yang sudah dikasih Asal alkohol Kita cuci Sampai Berubah kembali Warnanya ke normal Kemudian kita Masukkan ke dalam Eosin Sebagai Counter stain Nah Eosin ini Itu Adalah Pewarnaan Yang bisa kita Larutkan Dengan Aquades Atau dengan Alkohol Jadi Kalau kita Menggunakan Aquades Itu Kita gak Khawatir Antara Habis air Langsung ke Eosin Yang dilakukan Dengan Aquades Itu gak ada masalah Tapi kalau dengan Alkohol Dia Dihawatirkan Selnya Ada yang Tidak kuat Walaupun jarang ya Sangat jarang sekali Karena Pengecar dari Eosin ini Alkohol 70 Biasanya seperti itu Atau ada juga yang Menggunakan Alkohol 95 Tapi kalau kita Fiksasinya Atau menempelkan Jaringannya itu Dengan bagus Itu biasanya Tidak akan Lepas Nah Kalau misalnya Kita masukkan Ke dalam Eosin Maka Kita lihat Warnanya Dia akan Berubah Citoplasma Berubah Dia pun Berubah Kalau tadi Kita lihat Slide sebelumnya Warnanya Anda bisa Perhatikan kembali ya Warnanya Seperti apa Setelah Hasil akhir Dan sebagainya Kalau tadi Proses diferensiasi Citoplasma Salahnya Berwarna biru Pudar Akan hilang Kemudian yang Citoplasma Yang tadi Sudah Dihilangkan Kelebihan Hematosilinnya Digantikan Dengan Eosin Yang akan Berupa Menjadi Warna Pink Ke arah Merah Tergantung Baik lagi ya Tergantung Dari Apa yang Kita tambahkan Kalau kita Hanya Eosin Warna pink Kalau misalnya Eosin Tambah Ploksin Makanya Warna Agak Kemerahan Waktu yang Diberikan Untuk Eosin Ini Itu Sangat Cepat Karena Eosin Ini Itu Mengikat Sesuai Dengan Waktu Perendaman Makin Lama Direndam Maka Intensitas Makin Tinggi Berbeda Dengan Nematosilin Ada Fase Yang Dimana Waktunya Diberikan Konsentrasi Tetap Intensitas Warna Tetap Teko Eosin Ini Ketika Dia Berikan Waktu Ditambah Maka Intensitas Menang Selanjutnya Ketika Kita Sudah Warna Eosin Kita Cuci Dengan Air Mengalir Sampai Bersih Kelebihan Jat Warnanya Yang Tidak Berikatan Kita Cuci Kemudian Kita Lanjut Dengan Tahap Dehidrasi Nah Tahap Dehidrasi Ini Kita Naikkan Kembali Konsentrasi Alkoholnya Kita Masukkan Alkohol 70 Kemudian 95 Kemudian Absolut Berapa Lama Bisa 3 menit Bisa Hanya Hitungan 10 Sampai 30 Jelong Tergantung Tadi Faktor-faktor Yang Dapat Bercepat Ataupun Berlambat Nah Ketika Sudah Masuk Ke Dehidrasi Tahap Dehidrasi Terakhir Harus Alkohol Absolut Karena Ketika Sudah Terakhir Dehidrasi Dia Akan Masuk Ke Dalam Silo Untuk Diberikan Mounting Atau Cover Glass Yang Akan Ditempelkan Dengan Entelan Atau Kanada Balsam Jadi Hasil Akhir Dehidrasi Itu Sel Hilang Kembali Akhirnya Tidak Boleh Ada Air Makanya Diakhiri Dengan Alkohol Absolut Ya Sama Lagi Dehidrasi Alkoholnya Mulai D70 95 Absolut Walaupun Ada Berapa Rumah Sakit Yang Modif Lagi Mulai D70 95 95 Atau 98 Dia Masih Ada 2% Airnya Gimana Untuk Mengatasi Itu Ketika Dia Selesai Alkohol 95 Atau 98 Misalnya Dia Dikeringkan Di Oven Ketika Sudah Benar Tidak Ada Airnya Baru Dia Masuk Kedalam Silol Ketika Sudah Masuk Kedalam Silol 1 Silol 2 Atau Silol Cukup 1 Tapi Lebih Baik Ada 2 Kemudian Diangkat Dan Segera Diteteskan Dengan Entelan Atau Ada Basem Dan Dengan Cover Glass Penutupan Cover Glass Itu Ada Dua Teknik Teknik Pertama Adalah Kondisi Dimana Prepa Tersebut Masih Basah Sudah Tempel Yang Kedua Prepa Tersebut Sudah Kering Tempel Kalau Prepa Tersebut Masih Basah Kita Tempel Kesalahan Akan Kecil Karena Ada Kesalahan Yang Mungkin Terjadi Kalau Prepa Tersebut Kering Baru Kita Berikan Entelan Atau Kita Tutup Cover Glass Kesalahan Tersebut Biasanya Disebut Bubble Lembung Yang Terperangkap Di Bawah Objek Glass Nah Jadi Solusinya Gimana Kalau Bagusnya Objek Glass Dalam Kondisi Basah Basah Itu Harus Tutup Dengan Entelan Tapi Hati Selalu Mudah Menguap Dan Bisa Menjubungan Toksik Itu Harus Kita Lakukan Di Ruangan Yang Benar Siku Bagus Tapi Terpaksa Kita Harus Gunakan Prepa Tersebut Kondisinya Kering Maka Entelan Harus Jadi Dia Biar Meremes Dulu Kedalam Cell Baru Kita Tutup Entelan Itu Untuk Menghindari Supaya Tidak Ada Gelembung Yang Terperangkap Jika Ada Gelembung Yang Terperangkap Maka Anda Bisa Tekan Prepa Tersebut Cover Glass Itu Dengan Kencang Dengan Kuat Tapi Tidak Boleh Bergeser Sehingga Gelembung Akan Keluar Dengan Sendirinya Itu Teknik Teknik Nah Setelah Kita Tutup Dengan Cover Glass Kita Bisa Amati Target Akhirnya Bawa Inti Tadi Bisa Berwarna Ungu Sampai Kebiruan Bagusnya Dua Biru Karena Standar Satu Dua Biru Walaupun Tidak Warnanya Ungu Dan Stok Plasma Berwarna Pink Karena Merahan Itu Ada Standarnya Maka Kita Bisa Lihat Di Contoh Kecilnya Kita Bisa Melihat Inti Berwarna Ungu Kita Bisa Stok Plasma Stok Plasma Itu Demitokondria RNA Yang Warnanya Agak Ungu Juga Kita Bisa Lihat Celada Merah Berwarna Merah Itu Warnanya Bukan Dengan Warna HB Tapi Karena Eosin Kita Bisa Melihat Warna Otot Kita Bisa Melihat Kolagen Disitu Dengan Eosin Jadi Itulah Target Akhirnya Kalau Misalnya Tidak Bisa Dibedakan Seperti Ini Maka Pemwarna Tersebut Tidak Bagus Kemudian Disini Contoh Yang Aslinya Disini Ada Gambar Saluran Pencernaan Nah Saluran Pencernaan Kadang-kadang Jadikan Standar Untuk Pewarna Hematosilin Jadi Untuk Melihat Hematosilin Bagus Tidak Yang Sering Kita Pakai Adalah Pendik Atau Saluran Pencernaan Dari Usus Kita Bisa Lihat Dimana Kita Bisa Melihat Warna Yang Kontras Baik Itu Inti Maupun Plasmanya Kita Bisa Kemudian Kita Lihat Lagi Ini Adalah Hati Disini Ginjal Dan Hati Juga Menjadi Suatu Tandar Biasanya Kalau tidak Ada Apendik Atau Tidak Ada Pencernaan Kita Bisa Pakai Ginjal Ataupun Bisa Pakai Hati Kalau Hati Kita Bisa Pastikan Adanya Selepatosit Kita Bisa Lihat Ada Pembodara Di Sana Kita Bisa Lihat Dan Kalau Bagus Kita Bisa Kelihat Kelihatan Kolagen Di Antara Pembulu Darah Yang Ada Di Sana Itu Adalah Gambaran Dari Hati Kalau Hati Kelihatan Makroskopis Agak Warna Ungu Sedang Kalau Ginjal Lebih Ke Arah Merah Itu Kalau Kita Lihat Macroskopis Nah Berikut Berikut Tonton Video Kalau Dia Menggunakan Pewarnaan Otomatis Jadi Dia Pake Mesin Ini Pake Stain jar Yang Dimasukin Setting Nanti Pepatnya Masuk Situ Satu Satu Nah Di Indonesia Belum Punya Yang Masih Pake Manual Nah Berikut Saya Akan Berikan Yang Manual Saja Ya Ini Adalah Tapa Sial Manual Kita Lihat Video Ini Tapan Ya Ini Itu Adalah Stain jar Namanya Itu Rak Preparat Itu Divexing Nya 3 4 Menit Masing Masing Ada 3 Disini Baru Kita Rehydrasi Disini Pake Isopropanol Dia Gunakan Sampai Ke Arah Akhir Itu Dilanjutkan Dengan Aquades Terakhir Rehydrasi Adalah Aquades Kemudian Kita Masukkan Hematoksilin Nah Itu Ada Waktunya 5 8 10 Dia Pake Mere Mere Hematoksilin Cuci Dengan Air Yang Deras Lepas Kalau Kita Bagus Itu Menempelakannya Baru Kita Masukkan Eocin 5% Itu Dalam Aquades Ya Tadi Kita Masukkan Ini Kalau Pake Alkohol Dia Lebih Cepat Bahkan Cuma Itu 30 60 20 Kita Cuci Baru Kita Dihidrasi Clearing Dan Kita Tutup Dengan Enteran Atau Kan Ada Basem Tutup Dengan Cover Lash Terima Terima Enteran Baru Kita Bisa Lihat Inilah Hasil Nya Dekoh Hematoksilin 5 menit Seperti Apa Eocin 3 menit Seperti Apa Di Sekret Mana Yang Menggunakan Eocin Dengan Pelarut Alkohol Dan Menggunakan Pelarut Aquades Tentu Kalau Kita Lihat Sini Yang Bagus Adalah Yang Menggunakan Alkohol Karena Dia Lebih Cepat Masuk Ya Dan Juga Lebih Banyak Pengikatannya Tapi Tidak Selamanya Harus Warna Merah Bagus Tergantung Dari Target Apa Yang Kita Lihat Di Atas 5 Menit 3 Menit Yang Tengahnya Hematosilin 8 Menit Eocin 3 Menit Yang 10 Menit Eocin 5 Menit Itu Warnanya Berbeda Jadi Kalau Kita Lihat Standar Kita Tidak Bisa Pastikan Waktunya Mungkin Ini Bagus 8 Menit Tapi Kalau Jangan Lain Kita Tidak Tahu Mana Yang Bagus Itulah Kenapa SOP Dalam LPA Itu Tidak Harus Diseragamkan Tapi Yang Harus Diseragamkan Adalah Bagaimana Kita Menilai Berapa Tersebut Layak Atau Tidak Layak Untuk Dibaca Itu Adalah Standarnya Dan Saat Ini Ada Lembaga Khususus Yang Dapat Membaca Itu Bagus Tidak Tapi Masih Manual Atau Konvensional Artinya Hanya Manusia Menilai Nanti Ada Satu Orang Menilai Bagus Tidak Yang Kedua Menilai Bagus Tidak Yang Ketiga Menilai Bagus Tidak Jadi Dijumlahkan Rata Ratanya Berapa Itu Adalah Kontrol Kualitas Yang Saya Dilakukan Ya Itu Materi Yang Saya Bisa Sampaikan Hari Ini Jadi Kalau Hematosilin Itu Adalah Suatu Tahap Akhir Sebelum Kita Pengamatan Jadi Kalau Misalnya Ini Di Akhir Salah Tidak Terwarna Ya Berarti Anda Sepotong Ulang Jadi Tolong Pastikan Bahwa Teori Ini Baik Lagi Hanya Sekelah Teori Praktik Adalah Tentu Di Kalian Bagaimana Anda Menggunakan Waktu Menggunakan Reaktif Dengan Sebaik Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Silahkan Tuliskan Kembali Komen Saran Pertanyaan Dan Sebagainya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh